Intro 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 Halo pak Halo Halo Adam apa kabar? Udah lama? Baru baru Silahkan Gimana lancar? Lancar banget tadi Keluar toro langsung nyampe sini ternyata Pas ngeliat lewat sini tuh Jalan nya ternyata ramai banget ya? Iya Akses nya tuh ternyata gampang Terus itu gede banget ya kawasan disini Memang kita nih di Citra Raya ini Boleh dibilang perkembangan Fasilitas di dalam Citra Raya sendiri ini Makin hari terus makin bertambah Dan ini kayak kita tempat disini Udah jadi tempat meeting point nih hari ini Ini kawasan disini tuh berarti bener-bener udah Khusus kuliner, Cifes Citra Raya Food Festival Oh makanya namanya Cifes ya? Iya Oh iya Yuk makasih Makasih Jadi ini Citra Raya Food Festival Jadi sempat kayak mau dibilang tempat nongkrong dan tempat titik point Buat keluarga, meeting Temu, makan gitu Semu ini disini ya Di kawasan kita Jadi kita ada tempat karaoke Ada restoran Ada Solaria KFC Warung Teco Di sebelah ini ada Esteller Lalu ada Burger King Hoka Hoka Bento Mekbi Starbuck Udah lengkap banget berarti ya Lengkap sekali Ngomong-ngomong tentang kawasannya sendiri Pak Ini berarti kayak Kawasannya sendiri tuh udah kayak berkembang banget ya Kedepannya ya Untuk kedepannya nanti Iya kalau kita lihat Perkembangan kawasan di kita Terutama di Citra Raya ini kan Kita udah kembangin dari tahun 1994 Kawasan Citra Raya ini kan berada di Barat Jakarta Nah Barat Jakarta itu Boleh dibilang Sudah terkoneksi dengan jalur tol ya Sepanjang area dari Tol Jakarta Merah ini akan selalu ramai Ini menghubungkan dua pulau besar Di Indonesia Jawa dan Sumatera Dan yang kedua kalau kita lihat Di Barat Jakarta Tepatnya di kawasan Tanggerang ya Di Citra Raya kan di Tanggerang Itu juga dekat sekali dengan Bandara Internasional Sepanah Hata Terminalnya aja sekarang udah sampai Terminal 3 Iya betul-betul Iya makanya kita tertarik untuk Mengembangkan property di sini Karena kita melihat potensinya Dan berikutnya kita lihat juga Kan pemerintah mendukung Nah tinggal konsepnya Ini yang bikin kita penasaran Pengen tau gimana sih konsep Kota terpadu dari Ciputra Kalian dengan luasnya Kita akan tanya lebih banyak lagi Luasnya seberapa besar Dan kita pengen lihat langsung Seperti apa sih Pak Penasaran nih pengen lihat Seperti apa kota Citra Raya ini Pak Yuk langsung Bisa langsung sekarang Bisa Oh yaudah kalau gitu Kita langsung lihat Seperti apa kota terpadu terbesar Dari Ciputra Group Yuk langsung ke sana Ini adalah market Pengembangan dari Citra Raya Seluas 2.760 hektare Wah gede Dan seperti yang udah saya sebutkan Bahwa proyek ini Mas Adam Mas Adam Adalah the largest integrated township development Dari grup kami Ciputra Group Nah sekarang kita posisinya ada dimana nih Pak? Nah kita sekarang ada di gerbang Tadi masuk dari gerbang pertama Di gerbang sini Mas Adam Kita lagi ada di sini Di marketing office Nah perlu diketahui Main gate dari Citra Raya Yang tadi udah dilewatin Masuk pertama kali Itu ada 5 di dunia Oke Jadi kita bikin di Indonesia ada 2 Di Citra Raya Dan di Jambi Jambi Jadi cuma ada di sini sama di Jambi ya? Betul Lalu yang tiga lainnya Kita ada di India Lalu kedua ada di Kamboja Di Phnom Penh Di proyek kami disana Lalu ada di proyek kami juga Di Hanoi Vietnam Oke ada di India Kamboja dan Hanoi Berarti ya Cuma ada 5 gate ya? Ciri khas juga dari pengembangan proyek kami di Citra Raya Environment value nya adalah Kami terjemahkan ke dalam program yang kami namakan Eko Culture Eko Culture Nah dimana di dalam pengembangan Eko Culture Kami mau mengembangkan satu komunitas Di dalam Citra Raya dan di masyarakat sekitar Citra Raya Yang memiliki pola pikir budaya ramah lingkungan Jadi bagaimana ramah lingkungan itu sudah menjadi habit kebiasaan Menjadi budaya Makanya kami bilang Eko Culture Nah di pengembangan di Citra Raya Kami sangat concern mengenai penggunaan energi Sebagai contoh Semua lampu penerangan jalan utama di jalan-jalan utama di Citra Raya Kami sudah mengandungkan lampu LED Lalu berikutnya Desain-desain rumah Property di Citra Raya Itu kami sudah mengedepankan bagaimana Agar cahaya matahari Itu bisa masuk ke dalam rumah Tidak ada ruang-ruang rumah yang gelap Sehingga penggunaan energi itu bisa dikurangi Oh iya jadi bener-bener ya Nah itu contoh Lalu bagaimana juga kami berinisiatif Di setiap produk-produk kami Di produk-produk tertentu kami Kami juga sudah siapkan rumahnya sudah termasuk Pemanas air tenaga surya Kami juga concern di dalam pengembangan dari Citra Raya ini Bagaimana kita juga penggunaan air itu bisa kita efektifkan Contohnya begini Kami membangun di setiap landscape kami Di setiap jalan utama Itu ada lubang-lubang biopori Oke Jadi penyerapan air itu sangat baik Jadi ke dalam tanah Lubang-lubang biopori Lalu di setiap rumah Di depan tamannya juga kami siapkan ada lubang-lubang biopori juga Nah fasilitas apa saja yang sudah kami kembangkan disini Contoh pendidikan Pendidikan kami ada sekolah Sekolah Itu mulai dari TK SD, SMP, SMA Sampai perguruan tinggi Sekolah Citra Berkat Sekolah Islamic Village Lalu juga ada sekolah Tarakanita Lalu berikutnya juga ada sekolah Universitas Esa Unggul Ya Universitas Esa Unggul Lalu berikutnya adalah fasilitas kesehatan Nah kalau kesehatan di kami sudah ada Ciputra Hospital Lalu klinik-klinik juga sudah banyak disini Lalu dokter-dokter praktek yang pribadi juga sudah banyak Jadi sudah lengkap untuk fasilitas kesehatan Kalau untuk hiburan pak? Nah untuk hiburan ya Hiburan di kita juga sudah ada water park Team park Ada juga untuk rekreasi keluarga Terus juga ada tempat makan kuliner Lalu juga ada tempat untuk berbisnis Berbisnis kami ada office park Ada office park juga Lalu juga ada kawasan perbankan Terus berikutnya adalah Kami juga sudah siapkan transportasi Jadi transportasi ini dari dan ke Jakarta Itu kami sudah siapkan feeder bus Nah lalu berikutnya adalah pengembangan di kami Shopping center Shopping center kami sudah kembangkan ada eco plaza Nah eco plaza itu di dalamnya sudah ada Semisal CGV cinema Farmers market dan lain-lain Lalu kami bangun juga mall 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 Ciputra Mall Ciputra Oh nanti bakal ada di dalam sini juga Ada juga di dalam pengembangan Untuk melengkapi semua fasilitas yang sudah ada Nah kami juga sudah siapkan di deket area mall ini Kami sudah siapkan ada pengembangan kawasan baru Residencial dan komersial baru seluas 200 hektare Kami namakan Lugano Lake Park Terinspirasi pesona dari salah satu kota di Switzerland Namanya Lugano Dimana di kota Lugano ini terkenal danau nya Dan lokasi Lugano Lake Park Kawasan terbaru kami ini Lugano Lake Park Dimana di dalamnya kami akan bangun 15 cluster Lalu juga akan ada fasilitas komersialnya Ada area CBD nya Dan ada juga pengembangan dari clubhouse Jadi ada hutan kota seluas 2 hektare nanti disana Jadi bakal ada sendiri disana ya Lengkap sendiri Dan jaraknya hanya 5 menit dari Mall Ciputra Kita nanti bisa kesana nih pak Bisa Jadi nanti kita akan lihat seperti apa Progres pengembangan dari Mall Ciputra Dan juga fasilitas-fasilitas lainnya yang ada disini ya pak Ya Udah kalau gitu nanti kita langsung ke Mall Ciputra Udah langsung kita ke arah Mall nya ya Oke jadi sekarang kita udah ada di depan Progres pembangunan dari Mall Ciputra ya pak? Mall Ciputra Citra Raya Citra Raya pak Jadi udah berapa lantai nih pak? Ini total kita udah sampai lantai atas Udah 4 lantai Dan ini progresnya udah sesuai on schedule Dan kita rencanain mulai buka Itu pertengahan tahun depan 2020 Berikutnya kita akan kembangkan office park di depan Mall Ciputra Office park akan kita kembangkan Lalu di kawasan sini juga akan ada office tower Apartment hotel dan lain-lain Nah di persis di depan Mall ini Kami akan bikin boulevardnya di sebelah sini Oke jadi ada jalanan yang baru dibikin ya pak ya? Ya ini adalah boulevard yang akan menuju ke kawasan Lugano Lake Park Tempat kami membangun kluster terbaru Dengan harga mulai 618 juta Itu rumah satu lantai Waduh jadi makin penasaran pengen lihat seperti apa sih Lugano Dan juga seperti apa katanya perumahan yang harganya 600 jutaan ke atas itu ya? Iya betul Penasaran bisa kesana langsung gak sih pak? Bisa yuk kita langsung ke rumah contoh Nah nanti kita akan kenalkan dengan Ibu Meta Untuk diberikan penawaran yang terbaru Wah keren banget waduh makin penasaran Mending kita langsung aja ngeliat kesana ya pak? Ya Udah langsung kita kesana yuk Yuk Oke jadi sekarang kita sampai di kawasan Lugano Lake Park Dan sekarang kita tepatnya udah berdiri di depan salah satu kluster Yang namanya Sertara Park ya pak? Betul Sertara Park Kluster kedua Kluster kedua Nah kluster pertamanya? Sudah sold out Sudah sold out ternyata Di Lugano Lake Park ini konsepnya sangat nyaman sekali Karena kami mengembangkan dengan konsep urban resort development Jalan mobil dengan jalan pedestrian dengan jalan bicycle Itu kita bedain Oh jadi bener-bener dibedain mobil khusus mobil untuk yang naik sepeda-naik sepeda Jalan kaki khusus jalan kaki Wow Jadi dari tiap kluster Masing-masing kluster yang akan ada di Lugano Lake Park Dari 15 kluster tersebut Itu akan terkoneksi dengan jalur pedestrian dan jalur sepeda Dan bahkan seluruh jaringan kabel di Lugano Lake Park itu semua underground di bawah tanah Wow jadi semuanya utilities underground ya bahasanya ya? Semua di bawah tanah Bahkan sampai di dalam klusternya pun Itu juga di bawah tanah semua Jaringan listrik, jaringan kabel telepon semua di bawah tanah Drenase lingkungan ditutup Tiap kluster di kami seperti ini Itu konsepnya adalah kluster one gate system Oh jadi security nya 24 jam Hmm jadi emang mau masuk itu cuma lewat satu pintu ya? Lewat satu pintu Dan ada di pantau dengan CCTV kamera Keren banget Wah jadi makin penasaran pengen lihat seperti apa dalamnya nih Yuk langsung kita ke rumah contohnya Yuk kita langsung lihat ke dalam yuk Halo pak Wah Nah Mas Adam saya perkenalkan dengan Ibu Meta Oh ini Ibu Meta ya Halo Bu, Sadam Untuk mendapatkan program yang terbaik Wah Yang sedang kami bikin untuk launching kali ini Oh oke kalau gitu Ya Mas Adam nanti kita ketemu lagi ya Ya oke makasih pak Ya makasih ya pak Yuk silahkan Oke thank you pak Waduh baru pertama kali lihat langsung lihat rumahnya Wah tinggi banget nih rumahnya Iya coba Bapak tebak berapa lantai nih pak Oh kalau lihat ya sih pasti dua lantai lah mungkin Kalau ini nih cuma satu lantai Ini satu lantai dengan setinggi ini Iya plafonnya kita ini kurang lebih ada yang sampai dengan 5 meter 5 meter? Iya Nah ini sebenarnya luas bangunan hanya 34 meter Oh gitu Tapi nanti Bapak bisa rasakan di dalam juga cukup lega ya Wah Nah kalau Bapak lihat di sini pak Kita ini semua udah kita prepare dengan smart home Jadi tinggal pakai digital atau juga dengan pakai kartu Oh gitu Jadi kita bisa coba Nah kalau Bapak lihat Itu juga bangunan kita Dengan harga hanya 618 juta pak Kita lihat pak nanti kita udah pakai rangka baja Iya pak Untuk atapnya Jadi penasaran pengen lihat seperti apa tampilan dalamnya Mending kita langsung lihat di dalamnya Iya Ini untuk masuknya mudah saja Kita jadi ada dari hujir dari telekom Yuk silahkan pak dilihat Ini rumah contoh fresh ya Bangunan 34 meter Wah lega banget ya Bu Betul Bapak bisa lihat kan kita punya high ceiling Untuk tipe ini kurang lebih 4,75 Jadi berarti ini kenapa terasa lebih lega Terasa lebih lebar dan luas banget Karena tinggi ceiling nya ya Bu Betul Dan kalau Bapak lihatnya tadi saya sampaikan Kita ada jendela juga Makanya ini karena kebetulan tadi saya bilang Kita lagi agak-agak mendung Tapi biasanya tidak perlu pakai lampu lagi Wah jadi emang bener-bener di atas tuh ada kaca-kaca Betul Jadi ini apa namanya tadi bahasanya eco-counter ya Iya Nah kalau Bapak lihat Nah disini kan pembagian ruang memang simple pak ya Jadi untuk 3-4 kita udah ada ruang tamu dan ruang makan Dan juga ada dapur disana Wah berarti untuk ukuran bangunan 34 meter persegi ini berasa luas banget ya Bu Betul Jadi cocok sekali untuk kalangan muda ya Anak-anak yang baru married misalnya seperti itu Nah kalau kita lihat Bapak disana Nah ini ada dua kamar ya Jadi satu kamar utama dan juga satu kamar anak Nah kemudian kita juga meskipun 34 meter kita masih ada sisa lahan di belakang Wah jadi masih ada sisa tanah di belakang ya Dan ini bisa dipakai mungkin yang pengen bakar-bakar barbecue-an gitu Betul Petemu di renovasi juga bisa Bu ke depannya Iya asalkan jangan lupa di izin dulu ya Pak ya Harus di izin dulu ya Betul iya Nah saya mau kasih kepada Bapak Ani Untuk tipe 615 juta kita sudah dinding kita dengan full ht Wah Homogeneous style Kalau di tempat lain mungkin kan hanya setengah dan keramik Betul banget ya Nah kalau kita full ht Sampe atas ya Betul iya Nah kalau cara tipe lain masih ada gak Ibu? Oh ada, mari kita ke tipe Lavanda Tipe 7x12 Wah kalau gitu kita langsung lihat tipe yang lainnya Nah kita sampai di Pak di rumah kedua kita ya Pak yang lebar 7 Wah ini mah lebih lega ya daripada yang tadi ya Betul Betul Kalau ini ukurannya berapa Bu? Nah kalau ini ukurannya tanahnya 7x12 7x12 ya Iya jadi jaman jauh lebih lega Hmm Nah kalau kita lihat Bapak tadi saya lupa info ke Bapak Bahwa kita disini listriknya 2200 2200 ya? Iya untuk semua tipe sama Semua tipe ya? Betul Nah kalau saya mau kasih lihat ini sama Pak ya Ada dua kamar Satu kamar utama di sini Kemudian juga ada kamar anak di sisi kiri Ada dua ya? Ada kamar utama sama ada kamar anak atau kamar tamu ya? Betul Nah kalau Bapak lihat juga ini semua kusen ya Pak Kita udah pakai aluminium Oh sudah aluminium semua ya? Sudah aluminium Nah kamar mandi Ada satu saya tadi lupa info ke Bapak Bahwa kita disini udah ada wash table di setiap kamar mandi Sudah wash table ya? Ada wash table Kemudian juga kita selalu siapkan exhaust fan Jadi bau-bawanya bisa langsung keserup ke atas ya Betul sekali Pak Iya Kamar udah ada terus di belakang juga masih ada aja ya? Pasti Pak kita selalu sediakan lahan Jadi kita udah prepare Kalau memang Bapak rencana nanti Untuk dikembangkan atau bagaimana Kita udah siapkan tanah sisa di belakang Iya jadi ini juga ada di belakang taman ya Taman belakang Jadi bisa dipakai buat taman Atau mungkin nantinya mau direnovasi juga bisa Iya Nah untuk tipe ini kebetulan adalah tipe yang hook Pak Jadi yang di sudut Jadi kalau Bapak lihat tipe sudut kita ini Ya pencahayaan dari dasar dari depan dan juga dari samping Jadi hampir semua sudut-sudut di rumah ini Ini Bu ya ada kacanya ya? Betul Jadi semua area tuh ada tuh Jadi kayak di atas, di samping, di belakang, di setiap kamar Jadi intinya di rumah ini tuh bisa jadi hemat energi Betul sekali Pak Eco-culture yang kita pakai Eco-culture banget Jadi penasaran masih ada tipe satu lagi Bu? Ada yang terbesar Mungkin yang Bapak akan pilih ada yang terbesar Waduh jadi penasaran Seperti apa tipe yang terbesar yang ada di atas tarpak nih Oke Silahkan Pak Yuk Nah kita sampai ke rumah ketiga Rumah contoh kita yang ketiga Tipe Viola Bangunannya 51 Tanah 96 Wah ini yang paling gede berarti ya? Betul 8 x 12 meter 12 meter Nah Bapak lihat apa yang membedakan Pak? Nah kalau lihat lihat sih yang beda kayaknya karpotnya nih Gede banget ya Betul Di sini sudah pernah dicoba Pak bisa masuk 2 mobil Jadi ini yang paling membedakan Nah ini tipe yang paling favorit juga di sini Pak Oh gitu wah jadi penasaran pengen lihat dalamnya seperti apa? Oke silahkan Pak kita masuk aja Pak Wah kita masuk ke dalamnya Wah Tipe 8 x 12 Wah tanah 96 meter Lebar banget ya Bu Sang Bese tangannya bisa begini Betul ini 5 meter Pak Oh 5 meter Nah kalau Bapak lihat pembagian ruangnya juga udah jelas ya Jadi ada ruang keluarga Kemudian dapur juga ada di sana Dan di sini langsung ada ruang makan Jadi semua area itu bisa ini ya Bu Dapet ini masing-masing ya Spacenya masing-masing ya Betul Ruang tamu ada Untuk area buat makan ada Untuk dapurnya juga ada di dalam semua ya Betul Dan enak nih Bapak kalau mau di acara segala macam Enak nih Pak Cukup lega ya Nah kalau Bapak lihat lagi Nah ini sama Pak Pencahayaan ya Jendelanya juga ada tinggi Nah kalau kita lihat di sini Pak Kita juga pakai pintu kaca Pak Oh iya Nah pintu lipat Nah ini juga sama ya Pak Membuat ruangan ini semakin berkesan luas Nah kalau kita lihat ke arah kamar Pak Kamar kita ada dua kamar Nah ini Pak Kita ada dua kamar Satu kamar utama Bisa menghadap view ke arah taman di depan Oke Kemudian satu lagi kamar anak Oh ada view juga ya Ada view juga ke depan Jadi setiap kamar pun kita sudah cukup terang Iya sama ada jendelanya masing-masing ya Betul Oke Nah kalau kita lihat lagi kamar mandinya ya Udah pasti ukuran lebih besar ya Pak ya Oh lebih besar ya Tadi ya kamar mandinya Pak Nah kamarnya pasti kurang juga jauh lebih lega Ya full heartnya tetap seperti ini Wah keren juga ya Iya betul Pak Oke Nah Nah satu hal lagi yang saya belum sampaikan Pak Untuk yang tipe sertara Semua tipe dari tipe yang tadi fresh ya Kemudian lavender dan ini yang terakhir viola Semua sudah mendapatkan CCTV Wah keren banget ternyata ya Betul sekali Pak Jadi Bapak cocoknya mana? Waduh kalau gitu kita harus kayak ngobrol banyak lagi nih nanti di luar Betul segera Pak Kalau gitu kita langsung ngobrol banyak lagi yuk di luar ya Oke silahkan Pak Hei halo Bapak Rumah contohnya Wah gimana Pak? Oke kan? Oke banget nih Keren banget sih Nah ini tempat kita berdiri sekarang Ini lokasi Lugano Lake nya yang 20 hektare Ini yang paling gede banget ya danau nya Kita lagi proses cut and fill Nah jadi nanti Mas Adam Di kawasan ini kita akan bentuk Lugano Lake Walk Oh iya buat jalunya Jadi promenade Oh Sepanjang jalur danau ini Nanti akan ada jogging track Oh Terus ada viewing deck menuju ke danau nya Jadi nanti anak-anak bisa main di danau Ada ininya ya Ada angsanya Iya Lalu juga ada Apa Spot club kami yang menghadap ke danau nya juga Lalu untuk keluarga Restoran-restoran seperti yang di Cives Citra Raya Food Festival Akan kami hadirkan juga disini Akan kami hadirkan juga disini Betul Beserta ada open plaza Wah Nah jadi ini untuk menambah kelengkapan fasilitas yang ada di Lugano Lake Park ini gitu Seluas 200 hektare Waduh keren banget Makin penasaran gimana nanti jadinya ya Nah jadinya Progresnya adalah sampai dengan akhir tahun ini Infrastruktur jalan akan udah sampai ke Lugano Lake ini Tahun depan kami akan mulai langsung pembangunan spot club dan promenade nya Wah biar property people di rumah makin mantep nih Bu buat milih Ada promo gak sih Bu? Atau mungkin cara bayarnya gimana nih? Oke Kalau untuk tipe yang tadi kita sudah lihat ya Unity di Sertara Dari lebar 6 itu harga mulai 618 juta Wah 618 juta Oke Sampai yang tipe terbesar lebar 8 819 juta 819 juta yang tipe terbesar itu Bu? Waduh keren Dan ada lagi Pak Kalau Bapak mau menggunakan cara bayar KPR KPR kita DP 5% Dicicil 5 kali Bisa dicicil 5 kali DP nya Jadi per bulan cuma 1% aja Pak Wah keren banget ternyata ya Betul Ada satu lagi Pak Ini yang kedua ya berarti ya Nah kita kasih Bapak juga hadiah langsung logam mulia Jadi buat property people yang tertarik buat beli rumah di deket mall Deket danau Deket fasilitas-fasilitas yang keren-keren Makanya langsung aja datang ke marketing office Citra Raya Dan jangan lupa beli rumah jangan ditunda-tunda Makin ditunda makin mahal Beli sekarang daftar sekarang Rumah mulai 618 juta dekat Mall Ciputra Wah kalau gitu sampai jumpa Bye Bye